Intro Interogasi Alshad Ahmad dan Tiara Andini Rafi Ahmad tanya, kapan nikah? Artis Rafi Ahmad tentunya menghadirkan Alshad Ahmad dan penyanyi Tiara Andini di vlognya Ketikanya tambah berada di dalam pesawat jam pribadi dengan beberapa kelas minum tersajid di atas meja Banyak hal yang ditanyakan Rafi pada Alshad dan Tiara Termasuk soal nasib hubungan asmara keduanya di masa depan Sebagai informasi, Asad yang juga dikenal sebagai kebutuhan Raffi adalah pacar Tiara Adini Meskipun belum lama pacaran, dua sejuruh itu lalu merayakan Idul Fitri bersama di Yogyakarta baru-baru ini Jadi mau nikah kapan nih Tiara? Kira-kira banya Raffi Pertanyaan itu dibalas Tiara dengan mengungkap bahwa ia tak berencana menikah dulu walaupun waktu dekat Entar dulu, kuliah dulu, kerja dulu, karir dulu baru 2 tahun, ucapnya Raffi yang ragu dengan jawaban Tiara terlihat menggoda pacar kepenapannya itu Godaan Raffi lalu dipotong dengan penyaran Asad bahwa dia akan menabung dulu sebelum menikah Nabung dulu aku juga, kata Asad Lah, lu berapa umur lu? Tanya Raffi 26, tahun ini 27, telas Asad Suami dan kita Slavira itu berani menggoda Asad Ia menganggap umur kepenapannya sudah matang untuk menuju ke pelaminan Namun, Asad menegaskan bahwa tabungannya ia maksud bukan tabungan umur tapi tabungan uang Bukan cukup umur tabungan duwet ah, katanya yang disambut tawa para kru Nggak usah, habis nikah dan sekimar ada aja, waras Raffi Ayah dua anak itu pun lanjut menggoda Asad Ahmad dan Tiara Adil Tahun ini berapa 27? Kamu Tiara berapa 21? Masih nanti dulu lah, udah nggak jadi nikah nih waras Bisa diamin yang lain, ucap Raffi Asad diam-diam, seweknya dia suka yang tante-tante, katanya sambil tertawa Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Dibocorkan Raffi Ahmad, Asad Ahmad mulai menabung untuk modal nikahi Tiara Adini Hubungan asmara Asad Ahmad dan Tiara Adini tampaknya semakin serius Lebaran kemarin, Asad bahkan sudah bersilaturahmi ke keluarga besar sang pacar Sepupu Asad, Raffi Ahmad menasaran soal kunjungan tersebut Dia lantas bertanya apakah tujuan Asad bertemu keluarga Tiara terkait rencana lamaran atau pernikahan Asad mematanya, menurutnya ia hanya silaturahmi dan berkenalan sebagai kekasih Tiara Nggak cuma ketemu keluarga sih, sama itu dia ngobrol, kata Asad Ahmad Namun, Raffi Ahmad membocorkan bahwa sepupunya itu tengah menyiapkan persiapan untuk menikahi Tiara Adini Bahkan, bergabungnya Asad di bisnis Transju bertujuan untuk membukung pundi-pundi Asad sebagai modal nikah Tapi, Asad bergabung di bisnis juiku, ini membuat biaya pernikahan lho katanya, kata Raffi Ahmad Oh iya, respons Tiara Adini kaget Tak mengelak, Asad Ahmad hanya tersenyum Ia mengaku meski rencana pernikahannya masih di awang-awang, ia sudah mulai merabung untuk memujukkan Nabung dulu, kata Asad Ahmad Meski demikian, baik Tiara Adini maupun Asad Ahmad tak ada rencana menikah dalam waktu dekat Sebab Tiara masih harus menyelesaikan kuliahnya, sementara Asad mencari modal Entar dulu, kuliah dulu, kerja dulu, karir dulu, baru 21 aku juga, kata Tiara Adini Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Seru-seruan bareng Memes Maswari yang dimana saat itu sedang menonton Jawa Jazz Festival Untuk para penggemar sosial media kalian semua dimanapun berada Kabar terbaru tentang Memes Maswari yang belum lama ini Menyaksikan Jawa Jazz Festival yang berada di PT Jakarta International Expo Yang tentunya ini adalah acara yang ngehits setelah beberapa tahun silam Karena virus pandemi COVID-19 harus terhenti Kembali di tahun ini, Jawa Jazz Festival dikelar Dan juga ada Memes Maswari yang ikut andil dalam acara tersebut Terlihat Memes Maswari berada dan juga ikut atau juga menonton Di Jawa Jazz Festival tersebut bersama teman-temannya, bersama koleganya juga Saat terlihat wajah Bili Syah Putra Dalam menonton konser tersebut terlihat Memes Maswari ikut bernyanyi dan berjoget dia bersama Bahagia bersama-sama walaupun kelihatannya tidak ada Bili Syah Putra di sampingnya Saat ini saja pada saat tersebut, di mana Jawa Jazz Festival itu yang dihadiri oleh Memes Maswari Dapat bergandingan dengan Bili Syah Putra Tentu para penggal mereka akan begitu senang dan bahagia mendengar kabar ini Namun patut kita tunggu ke depannya Bagaimana kelanjutan hubungan antara Bili Syah Putra dan Memes Maswari Mungkin saja setelah Memes Maswari menonton konser Jawa Jazz Festival ini Dia dijemput Bili untuk pulang Atau diantar pulang ke rumahnya oleh Bili Syah Putra Itu akan menembah rasa sosuit di antara mereka berdua Dan tentunya akan membuat netizen semakin baper Dengan tingkah pola mereka yang unik dan mengemaskan Untuk kalian, penggemar Bill West Aji Hantunya akan selalu kita tunggu informasi terbaru Dari Bili Syah Putra dan juga Memes Maswari Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terbongkar sudah akhirnya Beberapa waktu yang lalu Bili Syah Putra sempat mendatangi kantor polisi Terkait kasus robot trading DNA Pro yang melibatkan nama dirinya Walaupun dikembangkan Bili Syah Putra hanya bertransaksi jual-beli mobil Namun Bili Syah Putra harus berhadapan dengan polisi dan menyelesaikan kasus tersebut Bili Syah Putra memang tidak bersalah dan tidak ikut jaringan dalam robot trading DNA Pro tersebut Tapi disini kita membahas outfit yang Bili gunakan Pada saat mendatangi kantor polisi di beberapa waktu yang lalu Terlihat Bili Syah Putra mengenakan jaket, setelan jeans dan juga pakai masker hitam Terlihat gagah, tampan dan mempesona Kehadiran Bili Syah Putra ditemani oleh asisten dan beberapa pengacaranya Yang menjadi perhatian dan terungkap Belum lama ini adalah jaket yang dikenakan oleh Bili Syah Putra Itu bisa dibilang itu jaket atau hoodie ya Karena ternyata Jaket atau hoodie yang Bili gunakan tersebut Adalah pemberian dari Memes Mamaswari Dalam video ini kita akan mengulas Atau menarik ke belakang Before afternya Di saat Memes Mamaswari membeli jaket itu Dan juga di saat Bili Syah Putra mengenakan jaket yang diberikan oleh Memes Mamaswari Untuk mendatangi kantor polisi Yang pada kesempatan itu Bili Syah Putra menjadi saksi Pada kasus robot trading DNA Pro Walaupun pada saat itu tidak ditemani oleh Memes Mamaswari Ya kehadirannya disana Tapi Jaket pemberian dari Memes Mamaswari Cukup menemani Bili Syah Putra di dalam kantor polisi Ternyata 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 memang itulah jaket dari Memes Mamaswari Yang diberikan oleh Bili Syah Putra Siapa tahu Bili Syah Putra memakai atau mengenakan jaket tersebut Saat berada di kantor polisi Membuat dia lebih tenang Dan memilakan rasa kangennya Kepada Memes Mamaswari Terima kasih telah menonton!